Sebelum terciptanya manusia di permukaan bumi, Tuhan telah menciptakan alam sekitar dan isinya. Sehingga mulai dari sejak itu, manusia mulai mencoba memanfaatkan alam sekitarnya untuk memenuhi keperluan sosial dan pribadi. Maka alam menyediakan segala sumber kebutuhan untuk kehidupannya, termasuk keperluan obat-obatan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang berasal dari sumber bahan alam khususnya tanaman, tanaman memperlihatkan peranannya dalam penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Dan semakin diteliti tanaman obat yang merupakan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat, bagian akar atau umbi. Pada bagian akar atau umbi yang sering disebut sebagai rimpang, merupakan bagian-bagian tanaman yang mempunyai klasifikasi penyembuhan penyakit yang berbeda-beda. Banyak jenis akar yang dapat digunakan dan bermanfaat sebagai bahan pengobatan. Dari sekian banyak akar, salah satu contoh adalah bawang putih. Bawang putih atau garlic atau dengan nama lain Allium satifum, tumbuhan ini termasuk dalam famili Liliacea. Tumbuhan ini berbentuk rumput dan mempunyai siung tunas yang timbul pada pangkal batang. Bentuknya lebih menyerupai umbi-umbi kecil yang telah berubah bentuk dan memiliki fungsi sebagai rempah dan obat. Zat yang terkandung pada bawang putih adalah alisin. Ketika bawang putih dimemarkan atau dihaluskan, maka zat aliin yang sebenarnya tidak berbau akan terurai. Dengan dorongan enzim alinase, zat aliin ini terpecah sehingga menjadi alisin, amonia, dan asam pirufat. Selain alisin, bawang putih juga memiliki senyawa lain yang berhasiat obat, yaitu alil. Senyawa alil paling banyak terdapat dalam bentuk di alil trisulfida yang berhasiat memerangi penyakit-penyakit degeneratif dan mengaktifkan pertumbuhan sel-sel baru. Bau tajam alisin disebabkan karena kandungan zat belerang. Aroma khas ini bertambah menyengat ketika zat belerang atau sulfur dalam alisin diterbangkan amonia ke udara. Sebab amonia mudah menguap. Senyawa alisin berhasiat menghancurkan pembentukan pembekuan darah dalam arteri, mengurangi gejala diabetes, dan mengurangi tekanan darah. Manfaat bawang putih untuk terapi antara lain. A. Sebagai obat batuk, sakit gigi, sakit telinga, aterosclerosis, diare, disentri, dipteri, dan vaginitas. B. Menurunkan tekanan darah tinggi. C. Menurunkan kolesterol. D. Menurunkan gula darah pada penderita diabetes. B. Menurunkan yang ada dalam bawang putih. Terima kasih.